Bismillahirrahmanirrahim Yang pertama kita harus tahu pembagian malam ini Bagaimana membagi malam Karena Anda tidak bisa tentukan dengan jam Jam 2 atau jam 4 Di sebagian tempat itu jam 4 kurang seperempat itu sudah ada yang subuh Pernah di riap Anda disana jam 3 seperempat itu sudah ada yang subuh Jadi penontonnya tidak bisa dengan jam Tapi Anda akan memberikan kunci untuk menghitungnya Menghitung malam itu dengan terbenamnya matahari Dan terbitnya fajar Kalau matahari terbenam jam 6 pagi Fajar terbit jam 4 Sekarang kayak di Indonesia Ya di jember ini jam 4 seperempat lah Kita anggap jam 4 Jam 6 tenggelam jam 4 terbit fajar itu Diitung jam 6 ke 12 6 jam Jam 12 ke 4 4 jam berarti 10 jam Malamnya 10 jam Tinggal malamnya dibagi 3 Sepertiga malam pertama Ya anggaplah 3 jam setengah Berarti sepertiga malam pertama itu Jam 6 tambah 3 jam setengah Atau ya tambah 3 jam 20 menit Tambah 3 jam 20 menit berarti Jam 9 20 menit Tapi 2 per 3 nya Jam 9 20 menit Tambah 3 jam 20 menit lagi Berarti jam berapa? Jam 12 40 menit Setelah jam 4 Ya betul Jam 12 40 menit Dari jam 12 40 menit ini Ke waktu subuh Itu sepertiga malam akhir Jadi hitungannya Jam 1 kurang 20 menit Sampai jam 4 Itu sepertiga malam akhir Jadi penghitungannya seperti itu Tinggal dilihat Kapan matahari tenggelam Kapan fajar terbit Sehingga kita bisa Menghitung Sepertiga malam akhir Jadi kalau dikatakan Mana yang lebih mulia sekarang? Kalau tadi jam 1 kurang 20 Atau Jam 2 nya Atau jam 3 nya Sama Hitungannya itu Seperti malam akhir Hanya saja Di waktu sahur Itu yang dianjurkan Untuk istighfar Jadi kita sholat jam 1 Atau jam 2 kita sholat Nanti setengah 4 Ya sudah Ini waktunya orang sahur Biasanya kan lebih dekat Ke waktu subuh Gunakan waktu itu Untuk beristighfar Karena Allah Azza wa Jal Menyebutkan Tentang penghuni surga itu Wabil ashari Hum yastaghfirun Dan di waktu sahur Yang mereka lakukan adalah Mohon ampun Kepada Allah Azza wa Jal Barakallahu alaikum Nah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah